Bupati Pelalawan H.M. Haris terus berupaya meningkatkan sarana infrastruktur di penyalai Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Kuala Kampar ini merupakan penghasil beras terbesar di Kabupaten Pelalawan maupun Provinsi Riau. Guna menggenjor pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur di penyalai Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Bupati Pelalawan H.M. Haris meresmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Desa Teluk beringin dengan daya 60 KWP yang beroperasi 24 jam. Haris mengatakan selama ini masyarakat hanya menikmati listrik dari pembangkit listrik tenaga diesel yang pemakaiannya hanya di malam hari. Sekarang ini PLTS sudah dibangun dan dapat dimanfaatkan selama 24 jam. Mudah-mudahan dengan keberadaan listrik ini kita minta masyarakat sama-sama melihara dan menjaga dan begitu juga pemakaian yang telah ditetapkan bisa 300 Watt, 300 Watt aja lah. Jangan diputuskan pula materanya akhirnya nanti mati sendiri. Haris berharap pembangkit listrik tenaga surya ini dirawat dan dijaga dengan baik oleh masyarakat. Dari Pelalawan, Jeriman Syah melaporkan.